Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita dari ayat-ayat Dan berikut juga insyaAllah Menyinggung masalah fikihnya Yang berkaitan dengan ayat-ayat ahkam Pada kesempatan yang lalu Kita Telah membahas Bab furudul wudu Wasifatuhu Bab wajib-wajib wudu dan tata caranya Masih pada bab itu juga Karena kemarin Alhamdulillah Kita menyebutkan syarat wudu Kemudian Fardu-fardu wudu Sunah-sunahnya makroh-makrohnya Dan juga pembatalnya Jadi kalau kita Berwudu Lengkap gitu ya Pengetahuan tentang syaratnya Syaratnya yang utama Tentu syarat-syarat umum adalah Airnya suci dan mensucikan Kemudian Tidak ada penghalang Air itu Sampai ke Anggota wudu Itu syarat yang paling utama Seperti itu Kemudian Juga wajib-wajib wudu Wajib-wajib wudu Ada niat Membasuh wajah Membasuh kedua tangan Sampai siku Mengusap kepala Dan membasuh kaki Sampai mata kaki Dan urut Enam Dan sunah-sunahnya ada banyak Begitu juga makroh-makrohnya Enam Dan kemarin juga kita sebutkan Pembatal wudu Meskipun pada urutan kitab Nanti akan disebutkan tersendiri Nah berikutnya Penulis Jazawullahu Khairan Hafidhullah Ta'ala Menyebutkan di halaman yang ke-14 Sebuah ayat dari Surah Al-Baqarah Ayat 222 Ayat 222 ini Beliau sering ulang-ulang Paling tidak ada Berapa Tiga kali pengulangan Nanti disebutkan juga InsyaAllah dalam Bab Haid Pada kitab Toharah juga Dan juga tentang Bab Gusul Atau Mandi Tetapi kali ini Kaitannya dengan Doa setelah wudu Doa setelah wudu Yakni beliau menyebutkan Ayat ini Kaitan dengan doa setelah wudu Maka itu yang akan kita Ambil Yakni bagian akhir dari ayat Tidak kita sebutkan semuanya Penjelasan dari awal Nah madapun ayatnya adalah Firman Allah Ta'ala Mereka bertanya Kepadamu Tentang haid Mereka bertanya Kepadamu Tentang haid Mereka Yakni kaum muslimin Bertanya Kepadamu Wahai nabi Tentang haid Jadi termasuk Kebaikan Seseorang itu adalah Musyawarah Kepada Ahli ilmu Atau orang yang Mengetahui Pengetahuan Memiliki pengetahuan Tentang perkara tersebut Jadi Musyawarah Adalah Suatu hal yang Sangat penting Sebaiknya Jangan sampai Orang yang tidak Mengerti suatu Masalah Dia melakukannya Sendiri Sama saja Urusan dunia Maupun urusan Agama Namrit Mereka bertanya Kepadamu Tentang haid Kul huwa adha Katakanlah Wahai nabi Haid itu adha Adha Memiliki dua makna Bisa bermakna Kotoran Dan bisa bermakna Gangguan Dan dua-duanya Benar Namanya kotoran Itu biasanya Mengganggu Biasanya kotoran Itu menimbulkan Penyakit Dan ini Sama sekali Tidak Tidak Merendahkan Begitu Bagi Kaum perempuan Justru ini Suatu kebaikan Karena Gangguan Atau kotoran Itu memang Sebaiknya Ya dikeluarkan Begitu juga Darah haid Kalau Tidak Dikeluarkan Justru akan Menimbulkan Gangguan Nah Malakulihal Allah ta'ala Berfirman Kul huwa adha Katakanlah Haid itu Suatu Adha Gangguan Ataupun kotoran Maka Fakta Fakta zilun Nisa Afil Mahid Maka Jauhilah Wanita-wanita Itu Pada Waktu Haidnya Ya ini Dilarang Berhubungan Badan Dengan Istri Ketika Istri Sedang Haid Wala Takrabuhun Hatta Yatuhurnah Dan Janganlah Kalian Mendekati Mereka Sampai Mereka Itu Suci Sampai Mereka Itu Suci Ya ini Terputus Selesai Haidnya Faidat Atau Herna Apabila Mereka Telah Bersuci Ya ini Telah Mandi Maka Datangilah Mereka Sebagaimana Yang Allah Perintahkan Kepada Kalian Ya ini Dengan Cara Yang Ma'ruf Nah Ada pun Firman Allah Faidat Atau Herna Apabila Mereka Telah Bersuci Atau Telah Mandi Ini Secara Lazim Begitu Ya Secara Aglab Kebanyakannya Karena Bisa Saja Wanita Yang Haid Kemudian Dia Terhelang Untuk Mandi Meskipun Haidnya Udah Selesai Tapi Dia Terhelang Untuk Mandi Mungkin Gak Ada Air Mungkin Karena Sakit Dia Bisa Bertayamum Dan Suaminya Bisa Mendekatinya Lagi Setelah Selesai Dan Setelah Tayamum Tetapi Kalau Nanti Mendapatkan Air Dia Atau Bisa Menggunakan Air Dia Wajib Mandi Nah Kemudian Bagian Bagian Terakhir Dari Ayat Ini Ini Yang Ada Kaitannya Dengan Bab Ini Yaitu Sesungguhnya Allah Mencintai Orang-orang Yang Bertobat Dan Allah Mencintai Orang-orang Yang Membersihkan Diri Secara Zuhir Makna Ayat Allah Mencintai Orang-orang Yang Membersihkan Diri Adalah Membersihkan Diri Dari Kotoran Yang Kisi Yang Nampak Kenapa Karena Sebelumnya Allah Menyebutkan Orang Yang Bertobat Sehingga Supaya Dua Kalam Ini Tidak Sama Artinya Kalau Bertobat Kan Membersihkan Diri Dari Dosa Maknawi Kotoran Maknawi Kotoran Hati Kemudian Disebutkan Wayuhib Mutatohirin Dan Mencintai Orang-orang Yang Membersihkan Diri Dari Kotoran Kotoran Yang Nampak Dari Najis Dari Hadas Nam Supaya Tidak Sama Antara Tawabin Dan Mutatohirin Jadi Yang Tawabin Membersihkan Diri Dari Maksiat Dosa Ada pun Mutatohirin Membersihkan Diri Dari Kotoran Yang Nampak Baik Itu Najis Maupun Hades 6 Ada pun Toheroh Sendiri Kita Syariat Allah Subhanahu Wata'ala Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Syariat Islam Untuk Kebaikan Manusia Diantaranya Syariat Toheroh Atau Bersuci Ini Dan Allah Mengabarkan Bahwa Allah Mencintai Orang-orang Yang Mereka Itu Menjaga Kebersihan Menjaga Kebersihan Jadi Termasuk Untuk Mendapatkan Cinta Allah Subhanahu Wata'ala Amalannya Adalah Menjaga Kebersihan Baik Itu Zohir Maupun Batin Diantara Yang Zohir Adalah Yang Pada Bab Sebelumnya Yaitu Bab Istinja Allah Subhanahu Wata'ala Menyebutkan Dalam Surah At-Tawbah Ayat 108 Sungguh Masjid Yang Dibangun Di Atas Dasar Takwa Sejak Hari Pertama Itu Lebih Berhak Kamu Sholat Padanya Di sana Ada Para Laki-laki Yang Mereka Suka Untuk Membersihkan Diri Wallahu Yukhibbul Muttah Hirin Dan Allah Mencintai Orang-orang Yang Suka Membersihkan Diri Menjaga Kebersihan Nah Jadi Menjaga Kebersihan Itu Termasuk Syariat Islam Tuh 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 Termasuk Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bisa Jadi Orang Mendekatkan Diri Kepada Allah Beribadah Dengan Menjaga Kebersihan Bahkan Rasulullah Juga Bersabda Asiwaku Madharatun Lilfami Mardhautun Lirrobi Siwak Itu Pembersih Mulut Dan Menyebabkan Keriduan Allah Ta'ala Jadi Diingatkan Kita Keluarga Kita Untuk Menjaga Kebersihan Ini Syariat Islam Kalau Orang Muslim Orang Mumin Semuanya Menjaga Kebersihan Melaksanakan Adab-adabnya Sebagaimana Yang Disyariatkan Maka Itu Akan Tampak Keindahan Islam Pada Kaum Muslimin Tetapi Sebagian Mungkin Belum Begitu Menyadari Bahwa Toherah Itu Agung Kedudukannya Di Dalam Syariat Islam Dengan Hikmah-hikmahnya Yang Banyak Ala Kulihal Adalah Akhir Ayat Bahwa Allah Mencintai Orang-orang Yang Bertobat Dan Mencintai Orang-orang Yang Membersihkan Diri Kemudian Syekh Mengatakan Fil Ayati Hasun Alat Taubah Wat Toherah Di Dalam Ayat Ini Terdapat Perintah Untuk Bertobat Dan Juga Untuk Toherah Taubat Dari Kotoran Yang Maknawi Dosa Toherah Dari kotoran Yang Indrawi Yang Hisi Wad Doa Bi Himah Dan Doa Untuk Keduanya Berdoa Untuk Berdoa Untuk Menjadi Orang-orang Yang Bertobat Dan Menjadi Orang-orang Yang Mensucikan Diri Jadi Doa Berdoa Kepada Allah Supaya Dijadikan Termasuk Orang-orang Yang Bertobat Dan Termasuk Orang-orang Yang Membersihkan Diri Dan Beliau Mengatakan Kama Ja'afi Dua Ihi Sallallahu Alayhi Wasallam Ba'dal Wudu Sebagaimana Ada Di dalam Doanya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Setelah Wudu Sebagaimana Ada Di dalam Doanya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Setelah Wudu Allahumma Ja'alni Minat Tawwabin Waj'alni Minal Mutatahhirin Ya Allah Jadikanlah Aku Termasuk Orang-orang Yang Bertobat Dan Jadikanlah Aku Termasuk Orang-orang Yang Membersihkan Diri Riwayat Termidi Jadi Berapa Kali Kita Wudu Misalnya Lima Kali Anggaplah Minimal Kemudian Setiap Selesai Wudu Kita Baca Doa Ini Berapa Kita Doa Sehari Habis Wudu Saja Lima Untuk Dijadikan Oleh Allah Termasuk Orang Yang Bertobat Dan Dijadikan Oleh Allah Termasuk Orang Yang Membersihkan Diri Berarti Setiap Hari Kita Minta Kepada Allah Lima Kali Itu Setelah Wudu Saja Dalam Masalah Ini Minimal Begitu Kalau Melaksanakan Doa Ini Meskipun Tidak Wajib Tapi Lima Kali Terus Begitu Tiap Hari Kita Berulang Ulang Memohon Kepada Allah Supaya Kita Termasuk Orang-orang Yang Bertobat Bukan Bukan Hanya Bertobat Senantiasa Bertobat Karena Tawabin Ini Senantiasa Bertobat Dan Senantiasa Membersihkan Diri Sehingga Dengan Amalan Itu Terus 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 Ya Insyaallah Semoga Allah Dengan Karunianya Memberikan Kepada Kita Termasuk Orang-orang Yang Banyak Bertobat Dan Membersihkan Diri Berkata Ibn Kasir Rahimahullah Ta'ala Dalam Tafsirnya Inna Allah Yukhibut Tawabin Sungguhnya Allah Mencintai Orang-orang Yang Bertobat Ay Minad Dambi Dari Dosa Jadi Orang Yang Berbuat Dosa Pun Masih Ada Kesempatan Allah Mencintainya Yaitu Dia Yang Banyak Bertobat Beliau Mengatakan Wain Takkar Wain Takkar Roro Gisyya Nuhu Walaupun Berulang-ulang Dia Melakukan Dosa Maksudnya Walaupun Berulang-ulang Melakukan Dosa Itu Bukan Berarti Ketika Taubat Masih Ada Keinginan Untuk Berbuat Dosa Bahkan Imam Nawawi Menyebutkan Dalam Kitab Riyadu Salihin Syarat Taubat Ada Tiga Berhenti Menyesal Dan Juga Bertekad Tidak Mengulangi Bertekad Tidak Mengulangi Ada pun Mengulangi Atau Tidak Dalam Kenyataannya Orang tidak tahu Orang tidak tahu Manusia tidak ada yang tahu Tetapi Itu Syarat Taubat Walaupun Terjatuh lagi Dosa lagi Bertobat lagi Bertobat lagi Dan Ulama mengatakan Allah alam Sebagian Atau semuanya Bertobat Dari Dosa Kecil Pun Wajib Bertobat Dari Dosa Kecil Pun Wajib Apalagi Dari Dosa Besar Alakulihal Meskipun Berulang Berbuat Dosa Tidak Ada Putus Asa Untuk Bertobat Tidak Ada Putus Asa Untuk Bertobat Karena Berulang Meskipun Berulang Dosa Berulang Juga Taubat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Pernah Jemuh Dan Allah Mencintai Orang-orang Yang Membersihkan Diri Beliau Mengatakan Yaitu Orang-orang Yang Dia itu Menjaga Diri Dari Kotoran-kotoran Dan Najis-najis Wahua Manuhu Anhu Yaitu Yang Mereka Dilarang Darinya Dalam Ayat Ini Dan Juga Hal Lain Yang Terutama Ayat Ini Yaitu Apa Dari Mendatangi Wanita Yang Sedang Haid Awfi Ghairil Mati Atau Di Tempat Yang Tidak Semestinya Kemudian Seha Sa'adi Mengatakan Inna Allah Yuhhibut Tawabin Sesungguhnya Allah Mencintai Orang-orang Yang Bertaubat Ay Mindunubihim Alat Dawam Dari Dosa-dosa Mereka Secara Senantiasa Secara Senantiasa Terus Terus Bertaubat Terus Ulama Mengatakan Attaubat Wadifatul Umur Tawabat Itu Tugas Selagi Masih hidup Masih hidup Tawabat Terus Kan Rasulullah Memerintahkan Istagfirullah Wadubu Ilai Minta Ampunlah Keamalian Kepada Allah Dan Bertaubat Kepadanya Kemudian Beliau Mengatakan Kurang Lebihnya Wallahi Ini La Astagfirullah Fi Yaumin Aksar Min Saba'ina Marah Demi Allah Saya Itu Minta Ampun Kepada Allah Sehari Lebih dari 70 Kali Rasulullah Dalam Riwayat 100 Kali Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bahkan Juga Allah Merintahkan Nabi Untuk Beristighfar Bertaubh Bertaubh dengan memuji robmu dan mintalah ampun kepadanya inahukana tawab jadi kalau kita dikas kandani wong le tobatole jangan kita tersinggung rasulullah saja diperintahkan untuk apa? bertawabat beristighfar kita lebih layak untuk diingatkan untuk istighfar lebih layak untuk diingatkan dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri saya sadi mengatakan ini mencakup bersuci secara indrawi dari najis-najis dan dari hades-hades jadi kalau orang itu senantiasa menjaga diri menjaga kebersihan diri dari najis-najis dari hades-hades maka Allah mencintainya sebagaimana zuhirnya ayat beliau mengatakan ini saya sadi dalam ayat ini terdapat disyariatkannya toharoh secara mutlak jadi kapanpun karena Allah mencintai orang yang tersifati dengan toharoh itu dengan kebersihan kesucian itu ini dalam ayat ya kalau kaum muslimin mengamalkan ayat ini yang bersuci demi mengharap kecintaan Allah ta'ala menjaga kebersihan kemudian beliau mengatakan toharoh ini toharoh ini syarton lisi hati sholah syarat bagi sahnya sholat wat tawaf dan tawaf menurut jumhur ulama kalau tawaf banyakkan ulama wajawazi masil mushaf dan bolehnya menyentuh mushaf ini masih perkataan saya sadi jadi toharoh jadi syarat sahnya sholat syarat sahnya tawaf dan syarat sahnya memegang mushaf itu yang toharoh yang indrawi yang begitu bersuci dari hadas atau najis tapi kalau memegang mushaf itu disaratkan toharoh bersih dari hadas tidak batal wudunya tapi meskipun seandainya dia terkena najis pada kakinya asal megangnya itu dengan bagian yang tidak najis masih boleh masih boleh kemudian wayas malu tatoh hural maknawi dan juga mencakup membersihkan diri secara maknawi anil akhlaki radhillah dari akhlak-akhlak yang rendah wasifatil kobihah sifat-sifat yang buruk wal af'alil khosisah dan perbuatan-perbuatan yang hina nah ada pun doa setelah wudhu sendiri ada tiga riwayat riwayat imam muslim riwayat imam tirmidi dan riwayat imam an-nasai ada pun riwayat imam muslim riwayat imam muslim dari umar radhiallahu anhu bahwa nabi sallallahu alaihi wassalam bersabda riwayat muslim ini juga sekaligus diriwayatkan oleh ashabu sunan juga Abu Dawud tirmidi an-nasai dan ibnu majah maminkum min ahadin yatawad da'u tidaklah ada seorang pun dari kalian yang berwudhu fayuballigu awkala yusbigu lalu dia menyempurnakan wudhunya jadi wudhu dengan menyempurnakan wudhunya ini lengkap benar sumayakul kemudian mengucapkan ashadu ala ilaha ilallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh ashadu ala ilaha ilallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh insyaallah sudah hafal ini ya ashadu ala ilaha ilallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh atau ashadu ala ilaha ilallah wa ashadu ala muhammadan abduhu wa rasuluh sampai disini lafad riwayat muslim yakni dalam riwayat muslim ini disebutkan yakni lafad doa wudhu itu setelah wudhu illa futihat lahu abu wabul jannah as-samaniyah kecuali pasti dibukakan untuknya pintu surga yang delapan ya dekholu min ayihah sya'ah dia bisa masuk dari mana saja yang dia inginkan ya jadi ini termasuk amalan kalau kita rutinkan ini setelah wudhu membaca ashadu ala ilaha ilallah wa anna muhammadan rasulullah ya kalimat tauhid maka dibukakan pintu surga yang delapan artinya artinya diantara faedahnya kan tidak perlu ngantri dari satu pintu ini istilahnya logikanya jadi kalaupun pintu mana saja dia tidak ditolak pintu mana saja tidak ditolak itu fadilahnya semoga Allah jadikan kita termasuk yang mendapat fadilah ini itu riwayat muslim doanya itu wazadah tirmidi Imam tirmidi menambahkan tadi kan hadis riwayat imam muslim dan ashabu sunan dalam riwayat tirmidi ada tambahan Allahumma jialni minat tawabin wajialni minal mutatahirin ya Allah jadikan laku termasuk orang-orang yang bertobat dan jadikan laku termasuk orang-orang yang membersihkan diri itu tambahan dalam riwayat tirmidi wazadah dan nasai dan imam nasai menambahkan ada dalam riwayat imam nasai persis seperti doa kafaratul majlis itu itu doa setelah wudhu juga riwayat nasai dan riwayat nasai ini sohih cuma diperselisihkan apakah ini marfu atau mawkuf marfu sampai kepada nabi atau mawkuf sampai kepada sahabat ala kulihal riwayat sohih berikutnya ayat yang beliau bawakan kembali kepada kitab dari surah al-wakiah ayat 77 sampai 79 inna hu la quranun karim sesungguhnya ia benar-benar al-quran yang mulia ini adalah isi sumpah karena sebelumnya ayat sebelumnya adalah sumpah Allah bersumpah dalam al-quran maka bersumpah dengan mawkuf meskipun ulama beda pendapat apa itu mawkuf ala kulihal ini adalah Allah bersumpah dengan mawkuf tempat-tempat nujum ada yang mengatakan nujum itu bintang tempat-tempat bintang ada yang mengatakan mawkuf nujum adalah yaitu waktu-waktu atau tempat-tempat waktu-waktu turunnya al-quran ya nujum disebut karena al-quran itu turun munajaman munajaman itu berangsur-angsur ala kulihal sumpah dengan sesuatu yang agung dan sesungguhnya itu kalau kalian tahu itu adalah sumpah yang agung dan Allah mengatakan inna hu la quranun karim sesungguhnya itu adalah al-quran yang mulia ini al-quran yang mulia fi kitabim maknun fi kitabim maknun di dalam kitab yang terpelihara terjaga nah kita bacakan dulu dari tafsir sehasati inna hu la quranun karim sesungguhnya dia adalah al-quran yang mulia beliau mengatakan dan bahwasannya al-quran itu hak benar la roi bafih tidak ada keraguan padanya dan tidak ada pun syak syak itu adalah ya keraguan juga kalau roib itu keraguan yang paling sedikit itu roib tidak ada sedikit pun dari keraguan pada al-quran tidak ada dan tidak ada syak keraguan yang datang kepadanya semua subhat berkaitan dengan al-quran ya ini subhat membantah al-quran itu mesti subhatnya batil terbantahkan dengan nyata wa'anahu karimun dan bahwa al-quran itu karim mulia ay makna karim menurut beliau kasirul khair banyak kebaikannya ya al-quran itu banyak kebaikannya sehingga orang yang biasa akrab dengan al-quran insyaallah banyak kebaikannya banyak kebaikannya jadi al-quran itu banyak kebaikannya lebih banyak daripada HP insyaallah lebih akrab dengan al-quran lebih bagus daripada dengan berita ghozirul ilmi ilmunya sangat deras ini ghozir banyak sekali ilmunya banyak sekali ilmunya maka al-quran semuanya itu dari awal sampai akhir itu kebaikan dan ilmu semuanya itu kebaikan dan ilmu al-quran itu semuanya dari awal sampai akhir itu kebaikan dan ilmu Allah memberi taufik siapa yang diberi kebaikan dengan al-quran dan siapa yang diberi ilmu dengannya oh afan ada lanjutannya tadi fakulu khairin wa ilmin fa'inama yustafadu min kitab billahi wa yustambatu min hun beliau mengatakan semua kebaikan dan ilmu itu adalah buah faedah buah faedah dari kitab Allah dan buah istimbad darinya jadi beliau mengatakan fakulu khairin wa ilmin fa'inama yustafadu min kitab billahi wa yustambatu min hu semua kebaikan dan ilmu maka itu adalah buah faedah dari kitab Allah dan istimbad darinya dan ini benar karena Rasulullah salallahu alaihi wasalam banyak dari hadis-hadis beliau itu adalah hasil hasil ilmu beliau dari Al-Quran itu kemudian para ulama setelah Rasul para sahabat dan ulama setelahnya mengambil faedah dari mana dari Al-Quran dari hadis jadi sumber pokoknya adalah Al-Quran hanya saja kalau sebagian orang memahami Al-Quran tapi tidak dengan hadis ya bisa salah bisa keliru karena memang ada begitu urutannya jadi Rasulullah memahami sahabat memahami melalui Rasulullah mengetahui bagaimana mereka memahami Al-Quran bagaimana mereka memahami hadis 6 fi kitabi maknun di surah al-wakiah ayat 78 fi kitabi maknun dalam kitab yang terjaga terpelihara saya mengatakan fi kitabi maknun maknun terjaga yakni masturin an'ayunil khulki yang tidak bisa dilihat oleh makhluk kitab apa yang kitab yang terjaga ini adalah lawkul makhfud ya lawkul makhfud yakni sesungguhnya Al-Quran ini telah tertulis di lawkul makhfud dia memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah dan di sisi malaikat di alam yang tinggi itu Al-Quran kemudian beliau mengatakan dan mengandung kemungkinan juga yang dimaksud dengan kitab bul maknun kitab yang terjaga terpelihara itu adalah Al-Kitab yang ada di tangan malaikat yang mana Allah mengutus malaikat itu turun dengan membawa wahyu ini untuk menunjukkan bahwa setan pun itu tidak bisa melihat yakni setan itu ketika malaikat turun membawa wahyu setan itu tidak bisa mengetahui wahyu yang dibawa oleh malaikat itu tidak bisa ya karena Allah mengatakan di dalam kitab yang terpelihara di lauful mahfud juga terpelihara Al-Quran itu ketika dibawa oleh malaikat terpelihara setan tidak tahu sampai disampaikan kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam dan Al-Quran ini turunnya kepada Nabi semuanya itu dibaca oleh malaikat Jibril kalau wahyu itu tidak mesti dibaca wahyu selain Al-Quran tidak mesti dibacakan bisa jadi wahyu itu melalui mimpi bisa dibisikkan ke hati bisa atau Nabi naik ke langit bisa tapi kalau Al-Quran semuanya dibaca semuanya dibacakan oleh malaikat Jibril kalau kami telah membacakannya maka itulah bacaannya jadi Nabi Muhammad itu mendengar bacaan Al-Quran semuanya dari Jibril semua gak ada Al-Quran itu yang cuma dibisikkan ke hati baca setelah itu Nabi Muhammad menghafalnya 6 layamas suhu illal mutoh harun tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan kecuali yang disucikan 6 kemudian saya mengatakan fiha dalilun dalam ayat ini ada dalil liman kola bagi orang yang mengatakan bianal muradabihi bahwasannya dimaksud dengannya layamasuhu Al-Quran itu adalah Al-Quran yang ada Al-Quran yang berwudu tidak boleh orang menyentuh mushab kecuali orang yang berwudu atau tulisan meskipun bukan mushab tapi tulisan Al-Quran tulisan Al-Quran karena zaman Nabi kan belum ada mushab tulisan beberapa lembar misalnya untuk belajar misalnya orang ini satu juz untuk belajar misalnya bagi ulama yang mengatakan yang dimaksud disini adalah yang ada di hadapan kita ini jadi ini menunjukkan juga bahwa istimbat yang disebutkan oleh Sheikh disini tidak semuanya mujma tidak semua disepakati ulama terkadang ada muktalaf juga perselisikan ala kulihal beliau telah menyusun kitab ini mengurutkan ayat-ayat hukum kamafil hadis sebagaimana dalam hadis la yamasul qur'ana illa tohir tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci ini dalil bagi orang yang mengatakan bahwa tidak boleh mushab kecuali orang yang sudah berwudu bersih kemudian juga ada yang yang mengatakan seperti itu berdalil juga dengan hadis riwayat muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah s.a.w. naha ayu safarabil qur'ani ila ardil adu makha fata ayana lahul adu bahwa Rasulullah s.a.w. melarang untuk safar membawa Al-Quran ini tulisan Al-Quran ke wilayah musuh ke wilayah musuh ya ke wilayah musuh wilayah musuh ini lebih khusus begitu daripada wilayah kafir karena belum tentu orang kafir itu memusuhi juga ya adu ya ini kafir kafir herbi khawatir kalau itu sampai kejatuh ke tangan musuh ya jatuh ke tangan musuh dan berkali-kali juga ya orang-orang kafir yang mereka memusuhi islam merendahkan hindakan Al-Quran kemudian juga riwayat imam malik di dalam mewatoknya dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm bahwa di dalam kitab yang Rasulullah tulis maksudnya Rasulullah merendahkan untuk menulis untuk Amr bin Hazm di dalamnya terdapat Allah yamas al-Quran ila ta'hir agar tidak menyentuh al-Quran itu kecuali ta'hir orang yang suci 6 kemudian beliau mengatakan itu dalil bagi yang mengatakan tidak boleh menyentuh mushab kecuali orang yang berwudu ini khusus untuk orang dewasa jadi ada tiga orang ada orang itu anak kecil yang belum tamis atau orang gila ini tidak boleh untuk menyentuh mushab tidak boleh anak kecil buat apa dia belum tamis tidak boleh orang gila buat apa yang kedua anak kecil sudah tamis boleh menyentuh mushab meskipun tidak berwudu karena untuk belajar karena kalau anak kecil dibebani suruh wudu terus setiap mau menyentuh mushab dia malah pegah rasitu sinau itu anak kecil yang belum balik sudah tamis belum balik untuk belajar boleh menyentuh mushab meskipun tidak wudu dia untuk belajar bahkan sebagian ulama mengatakan meskipun bukan untuk belajar tetapi dengan syarat dia bisa menjaga itu nah kemudian orang dewasa tidak boleh menyentuh mushab kecuali wudu tapi tapi kalau kitab tafsir boleh selama tafsirnya itu lebih banyak daripada huruf Al-Quran atau sama minimal sama 6 ini ini kalau yang dimaksud dalam ayat ini Al-Quran yang ada di tangan kita kemudian beliau mengatakan dan menurut pendapat juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud Al-Mutatohirun adalah malaikat ini dalam ayat ini surah Al-Wakiyah tidak bisa menyentuhnya Al-Quran yang ada di La'uhul Mahfud atau sebelum sampai kepada Nabi kecuali malaikat itu maknanya diantara tafsirnya setan tidak bisa menyentuh bahkan melihat pun tidak bisa ketika malaikat membawa wahyu Al-Quran itu kalau yang mengatakan seperti itu pendapat seperti itu atau tafsir seperti itu beliau mengatakan maka ini terdapat bahwasanya sebagaimana yang ada di La'uhul Mahfud itu tidak bisa disentuh kecuali oleh para malaikat yang disucikan maka begitu juga yang ada di tangan kita ini yang ada di hadapan kita ini dari Al-Quran tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci ini pendapat jumhur ulama kebanyakan ulama dari empat madab dan lainnya tidak boleh menyentuh musab kecuali yang suci dari suci nah demi mengagungkan Al-Quran itu tapi jadi ada larangan larangan bagi orang yang batal wudunya yang berhadas kecil ada larangan larangan sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Seha Sadi ada tiga yaitu sholat tawaf dan menyentuh mushaf sholat tawaf dan menyentuh mushaf termasuk menyentuh mushaf adalah membawanya kalau lama shafiah mengatakan membawa tidak boleh tapi kalau membawa barang-barang yang banyak yang ada mushafnya boleh beda ya membawa khusus mushaf tidak boleh kalau tidak utuh tapi kalau membawa barang dalam tas ada barang-barang ada mushafnya boleh kalau niatnya membawa barang begitu juga tidak boleh menyentuh sampulnya sampulnya sama saja tidak boleh atau wadahnya tidak boleh wadahnya ketika mushafnya ada wadahnya tidak boleh disentuh bagi orang yang tidak berwudu nah jadi itu yang terlarang jadi sholat tawaf menyentuh mushaf dan membawa mushaf ini terlarang bagi yang berhadap kecil termasuk juga termasuk diikutkan dengan sholat ini adalah sholat jenazah karena sholat jenazah disebut sholat juga termasuk juga dan ini pendapat jumur ulama sujud syukur dan sujud tilawah tidak boleh harus keadaan suci sujud tilawah termasuk juga khutbah jumat itu yang kita tahu itu khutbah jumat itu harus dalam keadaan suci kalau batal tidak boleh khutbah jumat nah itu yang terlarang ketika orang batal wudunya atau dengan kata lain berhadap kecil sholat tawaf menyentuh mushaf pembawa mushaf sholat jenazah sujud syukur sujud tilawah khutbah jumat jawab adan masih boleh disunahkan bahkan wanita haid orang junub boleh jawab adan jawab adan jawab adan boleh nyembeli hewan boleh orang junub wanita haid nyembeli hewan boleh baca Al-Quran tanpa menyentuh berhadap kecil boleh kalau berhadap besar tidak boleh junub wanita haid tidak boleh tapi kalau berhadap kecil boleh boleh membaca Al-Quran tapi tidak menyentuh mushabnya pikir ya boleh enam kita itu selesai dari bab wajib-wajib wudu dan tata caranya dan beliau menyebutkan juga tentang larangan-larangan yang batal wudunya berikutnya adalah babul maski alal khufaini wawairihima bab mengusap khuf khuf khufaini yakni dua khuf dua sepatu khuf jadi disebutkan dalam babnya itu masku alal khufaini mengusap dua khuf ini ada faedah fikihnya jadi tidak boleh orang itu misalnya misalnya ini contoh saja tidak boleh kakinya yang satu pakai khuf diusap dan yang satu dibasuh air ketika wudu faham? tidak boleh makanya disebutkan masku alal khufaini disebutkan dalam bentuk musana dua kalau diusap ya diusap semua kalau di basuh ya di basuh semua tidak boleh satu diusap tidak boleh yang satu dibasuh wagairihima yakni dan selain khuf ini selain khuf yang seperti khuf ada lima syarat ini ya ada lima syarat mengusap khuf jadi gini ya mengusap khuf ya kalau kita sekarang jarang jarang apa melakukan itu kenapa? karena kalau orang itu mengusap khuf kemudian mau sholat kok sepatunya dibuka ya batal ya harus dibasuh kakinya harus dibasuh itu bagi orang-orang yang dia memakai terus misalnya orang sedang dalam safar atau dalam sedang latihan misalnya ya di hutan nah itu bisa tapi kalau kita di masjid ya tidak sekarang ya kalau dulu pasti mungkin syaratnya ada lima yang pertama adalah memakai khufnya itu sesudah toheroh sempurna ya ini dalam keadaan bersih dari hadas kecil maupun hadas besar ya itu memakainya kalau dia belum wudhu kalau sudah pakai khuf ya tidak bisa harus sudah berwudhu dulu kemudian pakai nanti setelahnya ya setelahnya kalau berhadas kalau wudhu lagi boleh ya dan mengusap khuf ini sebagai ganti dia adalah rukhsah dan kita ingat namanya rukhsah itu kalau ulama' syafiyah itu cenderung membatasi rukhsah itu hanya yang ada dalilnya saja tidak bisa dikiaskan yang umum begitu jadi ini ingat ya jadi rukhsah itu yang ada dalilnya tidak boleh dikiaskan ya tidak boleh dikiaskan itu rukhsah dan rukhsah ini orang mengambil rukhsah itu ya harus tahu ya kalau dia tidak tahu mengambil rukhsah ya tidak boleh karena kalau tidak tahu ya lakukan saja yang asli yang asal yaitu membasuh kaki dan membasuh kaki lebih utama kecuali kalau dia membasuh kaki karena tidak suka dengan sunnah mengusap khuf yaitu beda lagi nah mengusap khuf syaratnya yang pertama adalah khufnya dipakai sesudah bersuci secara lengkap sebagaimana sabda nabi salallahu alaihi wassalam dari mugiroh bin su'bah radul anhu bahwa mugiroh bin su'bah ini pernah ya beliau ingin membantu nabi ketika berwudu beliau ingin me lepas khufnya nabi ya sepatunya nabi maka nabi bersabda dak humah ya biarkanlah keduanya karena sesungguhnya aku memasukkan keduanya ya ini dua kaki dalam keadaan bersih ya dalam keadaan suci ini dalilnya bahwa ketika memakai khuf atau sepatu itu dalam keadaan sudah bersuci kemudian dari hadis ini jumhurulama mengatakan nabi masukkan keduanya dalam keadaan suci artinya memasukkan keduanya itu sudah dalam keadaan suci semua gambarnya gini misalnya ada orang wudu 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 ketika membasuh kaki dibasuhlah kakinya yang kanan ya kasih kakinya kanan kemudian dimasukkan ke dalam sepatu ya pakai sepatu baru setelah itu membasuh kakinya yang kiri misalnya kemudian baru dimasukkan ke dalam sepatu seperti ini menurut jumhurulama enggak sah mengusapnya kenapa karena ketika dia memasukkan yang pertama yang kedua belum suci kaki yang kedua belum belum suci caranya bagaimana kalau sudah teranjut seperti itu gampang saja yang kaki pertama dicopot dipakai lagi sudah memasukkan keduanya dalam keadaan suci faham ini saya ulangi syaratnya kedua-duanya itu harus suci ketika dimasukkan meskipun masukkannya kan enggak bareng tapi harus sudah suci semua ketika memasukkan satu itu tidak boleh misalnya wudhu dibasuh kanan lalu dimasukkan kemudian dibasuh kiri lalu dimasukkan itu berarti memasukkannya ketika memasukkan yang pertama yang kaki yang satunya belum keadaan suci kalau seperti itu nanti tidak boleh diusap tapi kalau sudah terlanjur seperti itu caranya yang dimasukkan pertama dibuka dulu dipakai lagi kan sudah keduanya dimasukkan dalam keadaan suci syarat yang kedua adalah hoofnya itu menutup menutup bagian yang wajib dibasuh bagian yang wajib dibasuh adalah sampai mata kaki hoofnya harus menutup itu yang dimaksud menutup ini adalah dari bawah dan samping bukan dari atas seadanya itu kakinya terlihat dari atas misalnya hoofnya itu yang atas itu longgar itu terlihat itu tidak mengapa menutup dan tidak disyaratkan menghalangi pandangan tadi menutup tapi tidak menghalangi pandangan misalnya bagaimana misalnya hoofnya itu transparan misalnya saja tapi olah-olah mengatakan begitu seadanya hoofnya itu transparan tapi memenuhi syarat kan kakinya kelihatan itu boleh diusap tapi memenuhi syarat kuat berbeda dengan aurat ketika sholat tidak boleh aurat itu tidak boleh transparan kalau apa pakai penutup aurat harus menutup warna kulit harus menutup warna kulit kalau hoof tidak harus hoof transparan pun bisa diusap tentunya bagi laki-laki kalau perempuan tidak boleh yang ketiga hoofnya itu disyaratkan dia itu menghalangi air dia tidak tembus air hoofnya tidak boleh tembus air kecuali dari lubang tali misalnya kalau lubang tali tentu berlubang hoofnya itu tidak tembus air syaratnya itu yang ketiga syaratnya yang keempat adalah hoofnya itu kuat ini kuat bagaimana kuat untuk berjalan kuat untuk berjalan ini untuk keperluan musafir bulat balik misalnya tiga hari bukan berarti tiga hari berjalan terus karena musafir juga tidak berjalan terus ini naik kendaraan naik apa hewan misalnya tapi ketika mondar-mandir ada saatnya dia mungkin ada keperluan apa ini hoofnya kuat untuk berjalan dan yang kelima adalah hoofnya itu bersih bukan najis kalau hoofnya najis tidak boleh diusap enam sehingga menurut madhab syafi'i kaos kaki tidak bisa diusap karena tidak memenuhi syarat kaos kaki tidak kuat untuk berjalan dan juga dia tidak tembus air ini menurut madhab syafi'i ada pun yang dohir dalam rewet bahwa para sahabat dulu itu ada yang mengusap jawrob maka ulama syafi'i memahami itu jawrob yang tebal yang kuat yang tidak tembus air itu bisa jadi kalau kaos kaki tidak karena kaos kaki tembus air dan juga tidak kuat untuk perjalanan musafir Allah alam 6 saya mengatakan babul maski alal hufaini wagarihima beliau menyebutkan ayat dari surah al-ma'idah yang ke-6 itu wa'ar julikum kalau ada yang kitabnya wa'ar julikum wahai orang yang beriman apabila kalian tidak sholat maka wajah kalian wa'ai diakum ilal marofik dan tangan kalian sampai siku wamsahu biru'u sikum dan usaplah kepala kalian wa'ar julakum ilal ka'baini dalam yang kita baca biasa yang kita pakai bacaan hafaz dari asim itu membaca wa'ar julakum dibaca fatkah nasob artinya basuhlah kaki kalian tapi disana ada kiroah yang membaca wa'ar julikum dikasroh wa'ar julikum dan dari 7 korik itu sama ini jumlahnya sama karena kan begini ya ini karena berkurangnya ilmu saja kita memang berkurangnya ilmu kalau dulu orang belajar al-quran itu dia belajar lebih dari 1 kiroah bukan hanya 1 kita taunya ya ini riwayat hafaz dari asim bahkan mungkin sebagian kita enggak tahu mocoi riwayat soalnya enggak tahu pokoknya ya betul itu pokoknya sedang baca ya betul sesuai dengan tidak menyimpang dari tajwid ya betul tapi orang dulu itu baca sambil tahu kiroahnya ada beberapa versi kiroah ya tahu dan itu memang berkaitan dengan hukum yang ingin mengambil kesimpulan hukum dari al-quran harus tahu berbagai kiroah bukan hanya satu saja dan itu diantara mu'jizatnya al-quran al-quran itu mungkin satu ayat tulisannya satu tapi bisa dibaca lebih dari satu versi dan menghasilkan hukum lebih dari satu itu al-quran al-quran tapi ilmu semakin berkurang dari generasi ke generasi akhirnya ada ulama Ibnu Mujahid itu di akhir-akhir abad keempat eh akhir-akhir abad ketiga dan awal abad keempat beliau menulis kitab as-sabu'afil kiroah kiroah yang tujuh kiroah yang tujuh dari kiroah yang tujuh ini kenapa pilih yang tujuh karena yang paling mazhur yang paling mazhur di negeri-negeri Islam dari masing-masing tujuh ini cuma diambil perowinya cuma dua perowinya cuma dua padahal kan gak mungkin secara logika ada seorang Imam Ahli Kiroah Imam Ahli Kiroah yang mazhur di negerinya muridnya cuma dua kan gak mungkin harusnya lebih dari itu tapi yang mazhur memang dua itu yang lebih banyak didatangi orang untuk belajar itu menunjukkan memang ilmu itu berkurang bisa jadi kiroah yang ada pada zaman sahabat dulu lebih dari yang kita kenal sekarang sekarang yang diterima oleh ulama ada sepuluh kori dan dengan dua perowinya dua puluh jadi dua puluh versi nah yang terkenal itu kiroah sabu'ah itu kiroah sabu'ah itu perowinya masing-masing yang dikenal dua padahal gak mungkin satu kori yang mazhur di negerinya bahkan didatangi dari negeri lain yang meriwayatkan darinya yang mazhur cuma dua orang itu karena berkurangnya ilmu saja dicatat cuma dua itu nah dalam ayat ini yang membaca Arjulikum di Kasroh Arjulikum kalau Arjulikum intinya kalau Arjulikum itu atof kepada Ru'usikum karena sama-sama Kasroh Wamsahu biru'usikum Ba'arjulikum ini usap kaki kalian diusap kalau yang baca Arjulikum itu atof kepada sebelumnya ini dibasuh kakinya ada pun yang membaca ini sama tiga setengah dan tiga setengah jadi tujuh tujuh tadi kan masing-masing perowinya berapa dua berarti empat belas nah yang membaca Arjulikum ini ada Ibnu Kasir dengan dua perowinya Abu Amr Ibnu Kasir itu maki bukan Ibnu Kasir pemilik tafsir itu beda ini zamannya jauh sebelumnya bahkan Ibnu Kasir ini termasuk gurunya Imam Shafi'i dalam kiroah atau Imam Shafi'i mengambil kiroah darinya Abu Amr tapi Imam Shafi'i tidak terkenal juga sebagai perowinya dari Ibnu Kasir kalah terkenal dengan dua perowinya yang masyur kemudian Abu Amr Al-Basri Hamzah Kufah dan juga Syukbah dari Asim jadi dari Asim sendiri ada dua riwayat riwayat Hafiz itu dibaca Wa'ar Julakum dan riwayat Syukbah dibaca Wa'ar Julikum ada pun selain tiga itu yang ini Nafi'i kemudian Abu Amr Al-Kisai dan riwayat yang kita baca Hafiz dari Asim membaca Wa'ar Julakum intinya ada dua kiroah Wa'ar Julakum dan Wa'ar Julikum saya mengatakan Bilhobdi dengan Khafat Khafat yakni Majrur sama kalau kita belajar Nahwu Jer sama Khafat itu artinya sama Majrur kiro'atun sab'i'atun kiro'ah sab'ah atofan ala ru'usikum atof kepada ru'usikum yakni diusap kaki diusap bagaimana pemahamannya menurut ulama ahli sunnah fatuh malu alal mashi maka itu difahami yaitu diusap ma'awujudil khufaini dengan adanya khuf ini kaki itu diusap kalau ada khufnya itu boleh dengan syarat-syarat tadi amalan Bilkiro'atah ini sebagai pengamalan dua kiro'ah dua kiro'ah yaitu yang baca Arjulakum atau Arjulikum nah itu diantara dalil mengusap khuf dari Al-Quran ada pun dalil dari sunnah sangatlah banyak sampai ulama menyebutkan hadis tentang mengusap khuf itu hadis yang mutawatir bahkan sebagian memasukkan dalam kitab akidah kenapa? karena saking mutawatirnya hadis nah bahkan Hasan Al-Basri mengatakan menceritakan padaku 70 orang sahabat bahwa nabi mengusap dua khuf namun hadis-hadis yang lain yang banyak dan mengusap khuf ini sebagai ganti dari membasuh kaki ketika wudhu ya ingat itu ya ganti dari membasuh kaki ketika wudhu bukan ketika mandi junub kalau mandi junub gak boleh harus dilepas khufnya harus basuh semuanya nah kemudian pembatal mengusap khuf ini ada batal yaitu jika khufnya dilepas ini batal kalau khufnya dilepas batal misal orang sudah terpenuhi syarat dia wudhu mengusap khuf sudah memenuhi syarat lalu dia belum batal wudhunya belum batal tapi khufnya dilepas maka yang batal itu hanyalah yang pada kaki saja kakinya wajib dibasuh karena khufnya dilepas kakinya wajib dia basuh dan kebetulan khuf ini dipakai di kaki yang mana kaki itu adalah bagian terakhir yang dibasuh saat wudhu jadi tidak ada masalah dalam masalah urutan bagi yang berpendapat wudhu tidak harus langsung yaitu matab safi dan matab hanafi jadi hanya dibasuh kakinya saja jadi kalau khufnya dilepas kakinya harus dibasuh harus itu meskipun wudhunya belum batal atau kalau menurut matab safi juga khufnya robek termasuk sampai kelihatan kakinya kemudian yang kedua pembatalnya adalah selesai habisnya waktu jadi untuk mukim sehari semalam untuk musafir tiga hari tiga malam waktunya itu dihitung sejak kapan sejak berhadas ini sejak berhadas setelah wudhu jadi orang misalnya wudhu dengan sempurna pada jam 6 kemudian dia memakai khuf kemudian setelah itu dia berhadas misalnya pukul 10 nah sejak pukul 10 inilah dihitung waktu kalau dia mukim sehari semalam ini tidak safar kalau safar tiga hari tiga malam ini menurut kebanyakan ulama anda pun matab maliki rahimahullah ta'ala untuk musafir tidak ada batasan tidak harus tiga hari tiga malam tidak harus tiga hari tiga malam jadi bisa menurut matab maliki itu dan ini keringanan bagi mungkin orang yang memerlukan itu mungkin ada mungkin orang yang mungkin dia karena pakai terus begitu nanti kalau khufnya dibuka kakinya bengkak tidak bisa dipakai lagi mungkin saja sehingga dia mengambil matab maliki keringanan rasa dibatasi waktu tetapi menurut matab maliki juga disunahkan melepas kalau sudah tiga hari disunahkan melepas kalau sudah tiga hari meskipun tidak wajib melepas itu pengganti wudhu semuanya pengganti mengusap membasu kaki dalam wudhu bukan bukan untuk ketika mandi kemudian pembatal pengusap khuf yang ketiga adalah kalau terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi maka khufnya mengusap khufnya batal Allah alam kemudian bab yang berikutnya bab bunawa kidil wudhu bab pembatal pembatal wudhu ada pun pembatal pembatal wudhu sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu pembatal pembatal wudhu dan menurut madab syafi'i rahimah Allah kemarin kita sampaikan empat atau lima karena begini kalau sebagian kitab menyebutkan lima dan sebagian menyebutkan empat tapi sama saja sebenarnya sama saja kalau yang menyebutkan lima itu yang pertama itu tidur disendirikan tidur batalkan wudhu kecuali tidur yang duduk menetap karena al-ainu wika'usyah sebagaimana dalam hadis mata itu adalah sebagai kekang untuk maaf-maaf pantat artinya kalau begitu kalau orang itu masih sadar kalau dia buang angin dia akan tahu kalau dia masih tidak tidur dia akan tahu tapi kalau dia tidur dia gak tahu sehingga kalau tidurnya itu menetap dihukumi gak ada yang keluar yang kedua hilang akal sebenarnya tidur hilang akal hilang akal ini disepakati oleh ulama' ijma' ibnul mundir menyebutkan dalam al-ijma' yaitu kitab ijma' bahwa ulama' sepakat hilang akal batalkan wudhu baik itu gila mabuk pingsan atau hilang kal karena sakit batal wudhu ini ijma' ulama' kemudian yang ketiga adalah keluar sesuatu dari dua jalan ini menurut madab safi'i ini mereka mengistilahkan seperti itu karena ada perbedaan ulama' bagaimana kalau yang seandainya yang keluar itu benda yang bukan najis dan tidak biasa misalnya keluar batu atau keluar ulat hidup batal atau enggak kalau menurut madab safi'i batal karena kaedahnya keluar sesuatu sesuatu itu apapun nampak gak nampak najis dari dua jalan mental ada ulama' lain yang berpendapat yang dalam hadis itu ataupun dalam dalil itu kan buang air besar buang air kecil buang angin ada mereka mengkiaskan yaitu keluar najis dari tubuh ini beda kalau imam panjab safi'i tadi mengambil koedah itu yang ada dalam nas itu dalil itu buang air kecil buang air besar buang angin dibuat kaedah keluar sesuatu dari dua jalan paham ya nah ulama' lain ada yang enggak itu maksudnya keluar najis dari tubuh keluar najis dari tubuh sehingga mereka mengatakan semisal muntah membatalkan wudhu semisal misalnya mimisen itu ya membatalkan wudhu menurut ketentuan itu tapi menurut menurut safi'i enggak karena ini ya sama sebenarnya dalilnya ya sama cuma kaedahnya sendiri yang dibangun yang berbeda ya tapi kalau mau lebih bersih ya ketika apa mau ya memang dalam hati'i pun disunahkan seadanya orang muntah ya disunahkan wudhu supaya keluar dari perbedaan ketika mimisen misalnya keluar tapi juga ulama' sepakat kalau itu misalnya keluar sendawa ya enggak batal sendawa apa-apa namanya itu keluar air mata ya enggak batal keluar ludah ingus ya enggak batal mereka itu sepakat kalau itu nah kemudian menyentuh kemaluan yang keempat menyentuh kemaluan membatalkan wudhu idamah sa'ahadukum zakarahu faliatawaddok jika salah seorang kalian mentuh zakarnya kemaluannya maka membatalkan wudhu dan menurut metab safi'i ini sama saja menyentuh maaf menyentuh apa kemaluan ini baik kubul maupun dubur baik itu yang disentuh anak kecil maupun orang besar hidup maupun mati ya asalkan matu manusia batal wudhunya menurut madab jadi kalau misalnya ada ibu atau bapak sudah berwudhu kemudian dia apa membersihkan anaknya yang pipis ya mesti njai batal wudhunya menurut madab safi'i kalau sampai menyentuh kemaluannya atau lubang duburnya kemudian yang kelima adalah menyentuh perempuan bersentuhan dengan kulit laki-laki dan perempuan nah ayatnya ini saya menyebutkan ayatnya dari surah al-ma'idah ayat 6 juga yang ini sering diulang-ulang sejak awal tapi kita bacakan yang bagian syahidnya saja yaitu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala wa'in kuntum mardu'aw ala safarin awja'ahadum minkum minal go'id atau salah seorang kalian datang dari go'id go'id itu adalah tempat buang air jadi sesudah melakukan buang air awlamastumun nisa atau kalian menyentuh perempuan lamastumun nisa falam tajiduma'an fatayam mamu lalu kalian tidak mendapati air maka bertayam umlah jadi dari ini menyentuh perempuan termasuk penyebab hadas ya penyebab hadas bagi yang memahaminya seperti itu insyaallah nah kita baca perkataan syah beliau mengatakan di halaman yang ke-15 fiha di dalam ayat ini anna'anwa'al hadas al-asgor bahwa macam-macam hadas kecil naki dotun lil wudu itu membatalkan wudu wakadha lamsu idhaka nabi syahwatin beliau mengatakan begitu juga menyentuh ya ini menyentuh perempuan idhaka nabi syahwatin kalau itu dengan syahwat ala kiro'ati lamsi menurut bacaan alamsi jadi ada dua kiro'ah lagi yaitu jadi kita baca kalau yang biasa kita baca itu kita bacanya panjang padahalanya aw-lamas tumun nisa lanya panjang la-mas tumun nisa dari kata mulamasa mulamasa biasa diartikan ya berhubungan badan la-mulamasa tapi ada bacaan yang pendek dan itu kirah sabu'ah juga yaitu dibaca oleh hamzah dan kisai hamzah dan kisai yaitu dibaca pendek aw-lamas tumun nisa atau kalian menyentuh perempuan menyentuh perempuan tetapi ulama beda pendapat tentang masalah ini kebanyakan ulama mengatakan menyentuh perempuan membatalkan wudhu yang bukan makrom kalau makrom sepakat gak batal membatalkan wudhu tetapi ada perincian yang mengatakan menyentuh perempuan yang membatalkan wudhu ada perincian ada yang menganggap batal kalau dengan sahwat dan ini yang disebutkan seh dan ini matab hambali dan matab maliki saya gak tau sendiri apa ini matab maliki atau hambali tapi beliau orang kuwait jadi ada yang mensyaratkan menyentuh perempuan istri termasuk perempuan yang bukan makrom karena istri bukan makrom kalau dengan sahwat membatalkan wudhu ini menurut matab maliki dan hambali kalau menurut matab safi tidak mesti dengan sahwat tapi dengan potensi sahwat dengan apa potensi sahwat dengan potensi sahwat madinatus sahwat sehingga menurut matab safi pokoknya laki-laki dan perempuan itu sama-sama sudah ada potensi sahwat sudah ada potensi sahwat itu membatalkan wudhu meskipun belum balik meskipun belum balik sudah ada potensi sahwat membatalkan itu tapi kalau ragu dia belum balik itu ragu sudah ada potensi sahwat atau belum batal atau tidak jawabannya tidak karena yakin tidak hilang karena keraguan tapi tidak disyaratkan sudah balik sebelum balik pun kalau sudah balik sudah jelas ya karena orang balik mesti sudah ada potensi sahwat meskipun belum balik sudah ada potensi sahwat bersentuhan kulit laki-laki perempuan tanpa penghalang dan bukan makrom membatalkan wudhu menurut matab safi kalau menurut matab hanafi tidak dengan sahwat tidak dengan sahwat ya tidak batal kecuali pada tempat-tempat yang apa ya tempat yang fuchs tempat-tempat yang memang itu aurat yang berat Allah alam intinya menurut matab safi bersentuhan kulit laki-laki perempuan ada potensi sahwat membatalkan wudhu sengaja atau tidak sengaja pokoknya ada potensi sahwat kalau menurut matab maliki dan hembali dengan sahwat dengan sahwat paham bedanya sehingga yang dengan makrom tidak batal karena tidak ada potensi sahwat bagaimana kalau ada potensi sahwat tidak dianggap tidak dianggap artinya ibroh yang dijadikan patokan hukum itu ya keumuman keumuman dijadikan patokan hukum itu keumuman karena kalau tidak begitu hukum itu nanti tidak akan ada ketentuannya contoh safar sebenarnya apa latar belakang ruksoh pada safar itu latar belakangnya adalah masyakoh kesusahan ketika safar sehingga diberi ruksoh tapi namanya kesusahan itu goyur mundobit tidak ada ketetapannya kesusahan itu ketetapannya bagaimana maka para ulama mengganti bukan mengganti memberikan ketentuan bukan masyakoh yang dijadikan tapi jarak mereka tetapkan dengan jarak karena kalau ditetapkan dengan masyakoh kesusahan beda-beda nanti hukum tidak menjadi tidak tertentu kalau begitu hukumnya nanti akan susah untuk dibuat kaedah maka perlu hukum itu harus mundobit harus ada ketetapannya nah sehingga kalau misalnya orang bersentuhan dengan makrom ada potensi sahabat ini tidak dianggap karena itu keluar dari kaedah keluar dari keumuman enam kalau makrom sudah tahu ya ya secara ringkas saja makrom ada tujuh ini wanita muslimah itu dihormati tidak boleh menyentuhnya kecuali suami dan tujuh orang saja wanita muslimah itu tidak boleh disentuh oleh orang laki-laki kecuali suami dan tujuh orang makromnya tujuh itu jumlahnya tujuh bisa jadi lebih tapi ada tujuh golongan yang pertama adalah ayah kalau kita ya ibu laki-laki ya ibu ayah ke atas ayah kakek ayahnya kakek kakeknya kakek dan seterusnya kalau kita ya ibu nenek ibunya nenek neneknya nenek dan seterusnya itu satu yang kedua anak anak itu makrom anak yang ketiga saudara atau saudari itu makrom yang keempat saudara ayah atau saudari ayah termasuk saudari kakek saudari nenek saudari kakek yang kelima saudari ibu ini dibedakan saja dalam bahasa Arab saudara ayah makrom saudara ibu makrom yang ke enam dan tujuh anak saudara dan anak saudari tujuh ini makrom karena nasab ayah dan ke atas atau disebut usul pokok kemudian anak ke bawah cucu dan seterusnya atau disebut furuk kemudian saudara saudara itu sama saja baik itu saudara seayah atau saudara seibu atau saudara seayah seibu pokoknya ayahnya sama atau ibunya sama atau dua-duanya sama saudara makrom kemudian saudara ayah saudara ibu anaknya saudara anaknya saudari ya kebunan itu makrom tujuh makrom karena sebab nasab anda pun makrom karena sebab pernikahan ada empat makrom juga yang pertama mertua khusus mertua bukan saudaranya mertua 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 itu makrom jadi begitu seorang laki-laki akad nikah sama ibu istrinya dia jadi makrom kalau kesentuh tidak sengaja tidak batal wudunya mertua makrom yang kedua menantu ya makrom ya menantu mertua makrom menantu ya makrom ya disebabkan secara terpisah itu menantu itu maksudnya menantu istrinya anak ya bukan istrinya anak tiri kalau istrinya anak tiri tidak makrom tahu bedanya istrinya anak tiri tidak tahu anak tiri misalnya jendengan nikah dengan janda janda sudah punya anak ya atau menikahi berarti itu anak tiri ya anak tiri nah kalau anak tiri itu nikah istrinya itu bukan makrom bagi jendengan paham ya kalau anak tirinya ya makrom dan itu yang ketiga ya yang ketiga adalah anaknya istri anak istri makrom jadi misalnya misalnya Pak Zaid menikah dengan Bu Fulanah ya Bu Fulanah ini ternyata sudah janda sudah punya anak perempuan anaknya misalnya namanya Mariam misalnya ya maka Pak Zaid sama Mariam ini makrom ya karena anaknya Bu Juni gitu ya dengan ketentuan yang ini kalau sudah berhubungan dengan ibunya ya kalau sudah berhubungan dengan ibunya tapi kalau mertua tadi enggak pokoknya akat langsung jadi makrom tapi kalau dengan anak istri ya anaknya istri ketika berhubungan dengan ibunya baru jadi makrom kemudian yang keempat dan ini harusnya disebutkan di awal tadi ya yaitu istrinya ayah istrinya ayah misalnya ayah kita menikah lagi maka istrinya ayah kita itu apa makrom selama itu jadi istri ayah kita kita wajib menanggung nafkahnya kalau ayah kita enggak mampu wajib selama itu kan anak wajib menanggung nafkah ayahnya kalau ayahnya enggak mampu anaknya mampu wajib begitu juga istri ayahnya bahkan kalau ayahnya mau nikah dia harus bantu dia harus bantu misalnya jenikan misalnya saja jenikan punya ayah ayahnya pengen nikah lagi jenikan mampu ayahmu enggak mampu wajib bantu itu kalau ayah memang perlu untuk menikah selama dia punya istri itu wajib juga bantu nafkah keduanya ayahnya sama istrinya Allah Allah itu makrom kemudian beliau membawakan ayat yang berikutnya dari surah az-zumar ayat 65 dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu wahai nabi sungguh jika kamu itu berbuat sirik sungguh batallah amalmu jika kamu berbuat sirik maka batallah amalmu na'udzubillah minashirik walatakunan na' minal khosirin dan sungguh kamu termasuk orang-orang yang rugi kalau kamu berbuat sirik yang ini keluar dari islam murtad batal amalmu seh mengatakan fiha ana riddah na'qi dotun lil wudhu dalam ayat ini terdapat faedah itu bahwa riddah murtad itu membatalkan wudhu kalau dalam adab safi tadi ada atau tidak yang lima tadi kita sebut dalam adab safi ada atau tidak tidak ada karena menurut adab safi memang tidak batal tapi kalau tayamum batal jadi kalau menurut adab safi itu orang misalnya misalnya na'udzubillah orang islam dia berwudhu setelah wudhu dia murtad wudhunya tidak batal misalnya waktu itu pula dia kembali ke islam lalu mau sholat dia bisa langsung sholat tapi sekarang dia kembali ke islam itu menurut adab safi murtad tidak membatalkan wudhu tapi membatalkan tayamumum 6 tapi ada ulama yang membatalkan murtad membatalkan wudhu nah bagaimana dengan ayat ini kalau menurut adab safi orang itu batal amalnya kalau murtad dan mati dalam keadaan kafir tapi kalau dia murtad dan balik lagi ke islam amalnya yang lalu tidak batal itu amalnya cuma masalahnya pahalanya pahala amalnya bisa jadi batal ini beda antara batalnya amal dan pahala amal contoh misalnya orang sudah berhaji kemudian dia murtad waliyatubillah sudah berhaji berhaji dalam islam sah kemudian murtad kemudian balik lagi ke islam kalau dikatakan batal amalnya dia harus haji lagi karena amalnya sudah batal semua dia harus haji lagi tapi kalau dikatakan yang batal pahalanya saja amalnya tidak batal berarti dia tidak wajib haji lagi karena sudah berhaji waktu islam dulu ini ada perbedaan apakah murtad membatalkan wudhu tetapi kita berlindungi kepada Allah dari dosa besar itu yang berikutnya ayat yang berikutnya dari surah anisa ayat 43 ini yang cukup panjang tapi ini sebenarnya tidak dikaitannya dengan batalnya wudhu tapi ini justru kaitannya dengan junub nah kita baca wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mendekati sholat ketika kalian mabuk lama mengatakan ya tidak boleh sholat ketika mabuk hatta taklamu matakulun sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan sampai mengetahui apa yang kalian ucapkan wala junuban ila'abiri sabilin dan tidak pula orang junub kecuali hanya lewat saja hatta takta silu sampai kalian mandi ini termasuk balaguhnya Al-Quran jadi tadi di awal ayat Allah SWT berfirman jangan kalian mendekati sholat ketika mabuk ini orang mabuk dilarang mendekati sholat setelah itu Allah menyebutkan wala junuban ila'abiri sabil dan tidak pula orang yang junub kecuali hanya lewat saja lewat mana maksudnya lewat sholat lewat tempat sholat mana disebut tempat sholat tidak ada tapi bisa difahami bisa difahami dari awal ayat itulah diantara sisi balaguhnya jangan kalian mendekati sholat ketika mabuk kemudian setelah itu dan jangan pula orang kalian dalam keadaan junub kecuali lewat bukan lewat sholat tapi lewat tempat sholat lewat masjid tidak boleh berada di masjid kecuali kalau lewat lewat boleh dari pintu sana keluar pintu sana boleh bagaimana kalau dia tidak lewat tapi muter-muter di dalam pas junub muter-muter di dalam tidak boleh tapi kalau masuk untuk suatu keperluan lalu keluar boleh sebagaimana hadis Aisyah pernah diperintah oleh Nabi untuk mengambilkan kumrah kumrah itu kalau kita semisal kain yang dihemparkan untuk sholat itu Aisyah mengatakan saya sedang hate maknanya maka Nabi bersabda inna haidut tuki laisat fi yadiki hate-mu itu tidak di tanganmu jadi mengambilnya dengan tangan tidak masalah artinya itu masuk masjid keluar lagi untuk satu keperluan lalu keluar boleh atau misalnya masuk masjid untuk bersembunyi dari kejaran musuh atau hewan buas boleh karena itu ada perlu ini sama dengan surah Al-Ma'idah tadi yaitu kalau kalian sakit atau safar atau datang dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kalian tidak mendapati air maka bertaya mumlah dan seterusnya saya mengatakan yah rumu alal junub alu besu fil masjid diharamkan bagi orang yang junub berdiam diri berdiam diri di masjid wudu saja orang junub terus di masjid tidak boleh harus mandi 6 ala kulihal itu pembatal-pembatal wudu berikutnya adalah babul husli bab mandi 6 ayatnya masih sama ayat surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 sehingga kita baca langsung faedah yang beliau sebutkan di halaman 17 beliau mengatakan di dalam ayat itu terdapat faedah itu wajibnya mandi dari janabah atau karena junub min disini min taklil karena junub wajib mandi karena junub dan wajibnya mandi dari atau karena sebab jimak yang ini hubungan suami istri wailam yunzil walaupun tidak mengeluarkan mani walaupun tidak mengeluarkan mani wajib mandi kemudian ayat yang berikutnya beliau bawakan ayat yang tadi kita baca di awal yaitu Al-Baqarah 222 tidak kita ulangi ayatnya tapi beliau mengatakan faedahnya fiha al-guslu minal haidi di dalamnya ada faedah yaitu mandi dari haid ini mandi karena sebab haid nah jadi disini ada sebab yang mengharuskan mandi atau hades besar begitu hades besar yang menyebabkan mandi yaitu junub dan juga haid secara rinci dalam hades besar itu ada lima atau yang mengatakan enam yang pertama adalah haid jadi kalau selesai haid wajib mandi sebagaimana dalam ayat ini ya dan sebelum mandi suaminya tidak boleh apa menggaulinya sebabnya tidak boleh menggaulinya sekarang disini Allah mengatakan walatakrabuhuna hatta yata hurna dan janganlah kalian ya ini para suami mendekati mereka ya ini menggauli istri-istrimu hatta yata hurna sampai mereka suci faedah atau herna apabila mereka telah bersuci maksudnya telah mandi maka kalian boleh mendatanginya ini boleh menggaulinya ini setelah berhenti darah haidnya kemudian sudah mandi maka diperbolehkan suami menggaulinya termasuk mandi ini diwajibkan meskipun wanita itu kafir meskipun wanita kafir misalnya seorang muslim punya istri yahudi atau nasrani wanita yahudi atau nasrani sebagai wanita mengalami haid dan mungkin dalam agama mereka tidak ada mandi tapi sebelum suaminya menggaulinya dia wajib mandi dia wajib mandi untuk menghalalkan suaminya itu meskipun orang kafir niatnya juga tidak dianggap tapi wajib mandi seandainya nanti suatu saat dia masuk islam wajib mandi lagi wajib mandi lagi karena ketika sebelum islam terjadi hal yang menyebabkan mandi maka ketika masuk islam wajib mandi meskipun dulu sudah mandi tapi tidak dianggap karena amal orang kafir tidak dianggap begitu masuk islam pernah junub atau pernah haid ketika kafir masuk islam wajib mandi nah jadi haid yang pertama mewajibkan mandi yang kedua nifas 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 diantara dalilnya adalah ijimah ulama ijimah ulama bahwa nifas itu hukumnya ya seperti haid jadi nifas itu adalah keluar darah setelah melahirkan keluar darah setelah melahirkan itu nifas pertanyaannya misalnya misalnya ada wanita melahirkan misalnya saja karena suatu sebab suatu sebab dia dioperasi rahimnya diambil misal ini contoh setelah itu keluar darah masih dianggap nifas atau tidak kan darah nifas asalnya dari mana dari rahim nah ini rahimnya diambil keluar darah setelah melahirkan misalnya masih nifas atau tidak dianggap nifas atau tidak jawabannya masih nifas masih nifas menurut kaedah ulama karena ulama mengatakan nifas disini dalam kitab al-muktamad fil fikir syafi'i mengatakan huwadamul khariju ba'dal wiladah itulah darah yang keluar setelah melahirkan karena ulama mengatakan mutlak seperti itu setelah melahirkan sama saja rahimnya masih atau rahimnya diambil atau rusak maka tetap dianggap nifas dan dalil wajibnya mandi karena nifas adalah ijma ulama sebagaimana haid juga ijma wajib mandi karena haid 6 jika terputus darahnya bab haid dan bab nifas ada babnya tersendiri tapi kali ini adalah tentang membahas wajibnya mandi saja karena itu yang ketiga adalah kematian mati mewajibkan mandi ini wajib dimandikan kalau orang mati sudah tidak punya beban taklif tetapi orang yang kaum muslimin yang hidup wajib mandi orang muslim yang hidup wajib memandikan mayit dan tidak boleh disolati sebelum dimandikan tidak boleh disolati sebelum dimandikan kecuali kecuali orang yang mati syahid dalam peperangan melawan orang kafir nah itu tidak dimandikan tapi kalau syahidnya itu bukan syahid peperangan melawan orang kafir ya dimandikan syahid karena mati misalnya tertimpa reruntuhan dan misalnya tetap dimandikan nah kemudian yang kelima eh yang kelima yang keempat yang keempat dihaid nefas mati kemudian melahirkan melahirkan eh melahirkan 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 ini juga mewajibkan mandi pertanyaannya bukankah melahirkan itu jadi satu dengan nifas ya kan melahirkan ya nifas lah masa melahirkan gak nifas seandainya ini hukum seandainya seandainya ada wanita melahirkan tidak keluar darah sama sekali seandainya ada tetap wajib mandi karena mungkin saja mungkin saja secara teori mungkin saja melahirkannya sekarang nifasnya baru mulai apa ya besok atau setelahnya mungkin wallah alam nah kemudian yang kelima adalah junub junub ini bisa dibagi menjadi dua junub bisa dibagi menjadi dua sehingga ada yang menyebutkan enam kalau junub ini dibagi menjadi dua yaitu keluar mani itulah junub keluar mani adalah junub keluar mani baik itu saat apa tidur maupun saat terjaga bahkan dalam matab safi'i dengan sahwat atau tanpa sahwat itu wajib mandi kalau keluar mani asalkan yang keluar itu betul-betul mani kemudian sebab yang kedua atau sebab junub yang kedua sebab yang pertama adalah keluar mani sebab junub yang kedua adalah yaitu hubungan badan suami istri dalam hadis riwayat muslim rasulullah bersabda idal takol khitanani wajabal guslu wailam yunzil eh afan ini oh iya betul hadis riwayat muslim apabila telah bertemu dua khitan maka wajib mandi walaupun tidak keluar mani apabila telah bertemu dua khitan maka wajib mandi walaupun tidak keluar mani ini juga dalil bahwa wanita itu juga di khitan meskipun ulama tidak pendapat antara wajib dan sunnah kalau bagi perempuan kalau menurut madab safi'i wajib tapi kebanyakan ulama sunnah kalau perempuan kalau bagi laki-laki wajib menurut madab safi'i dan hambali nah bertemu dua khitan apa maksudnya bertemu dua khitan ini perkara hukum jadi harus jelas bertemu dua khitan maksudnya adalah sampai masuk begitu kepala zakar kepala kemaluan maaf laki-laki itu baru dianggap baru dianggap jadi kalau misalnya hanya menempel saja belum dianggap saya masuk nah kalau sudah begitu maka junublah baik laki-laki atau si perempuannya nah dalam kitab kita disebutkan wajibul guslu biduhul khasafah wajib mandi dengan masuknya khasafah khasafah ini bagian depan atau kepala zakar laki-laki atau seukuran itu kalau terputus atau kalau zakar yang terputus seukuran itu maka itu pun wajib mandi begitu juga misalnya ya misalnya mohon maaf ada laki-laki memasukkan zakarnya ke lubang dubur wajib mandi juga dia dia wajib mandi termasuk farji enam itu sebab-sebab mandi ada enam atau kalau di ringkas ada lima yaitu haid nifas melahirkan tiga ini khusus perempuan dan mati kematian dan junub ya lima itu wajib mandi ada pun tata cara mandi tata cara mandi rukunnya mandi cuma ada dua yaitu niat dan membasuh seluruh tubuh yang di bagian luar tidak harus urut kalau mandi itu tidak harus urut mau atas dulu bawah dulu depan dulu belakang dulu kanan dulu kiri dulu tidak harus urut yang penting niat dan rotos semua kalau sunah-sunahnya ada banyak sunah-sunahnya ada banyak tapi waktunya sudah dur intinya itu cara yang wajib insya Allah kita lihat kesempatan yang berikutnya yaitu tentang rukun-rukun mandi supaya sah niat dan membasuh seluruh tubuh saja nah demikian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini ada pertanyaan barangkali dari materi semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengharuniakan dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan tetap istiqomah di atas agama Islam wassalamu ala raffinah muhammad wa ala alihi wassalamu ala alihi wassalamu ala alihi ala alihi wassalamu ala alihi elsbahanakammu alam habidwik ashadu ala ilahi ilai taksurgh waruh v assessment ja Terima kasih telah menonton